Kembali bersama kami, dua orang anak tewas tenggelam di aliran irigasi Cigunung Cijambu, Desa Gunung Jaya, Sukabumi, Jawa Barat. Diduga kedua bocah tersebut terjepit di antara celah irigasi hingga tak bisa muncul kembali ke permukaan air. Sementara kedua arkannya berhasil selamat. Setelah mendapatkan laporan dari warga, petugas dan warga sekitar langsung mengevakuasi kedua korban tenggelam bernama Ahmad Fajriya Muharram dan Jihad Abdillah. Saat dilakukan evakuasi, posisi korban berada di cekungan irigasi seperti terjepit hingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengangkat keduanya. Usai dievakuasi, keduanya langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di pemakaman umum kampung Cijambu. Isak tangis keluarga pun pecah saat korban dimasukkan ke liang lahan. Di posisi ditemuinya dimana tuh, Kang Erdin? Dicuruk gitu. Dicuruk ya? Iya, dicuruk. Di dalam? Di dalam? Di dalam, di dalam curuk. Lama kan ada satu jam setengah lama. Tadi korban ada empat, satu-dua tertolong. Satu korban serdusnya udah terangkat, udah diusahakan untuk dikasih RGP sama ketua. Pas kebetulannya ketua yang melakukannya. Tapi, nyawanya gak tertolong? Gak tertolong. Menurut warga sekitar, bendungan sungai tersebut kerap dijadikan tempat bermain dan berenang anak-anak dari luar kampung dan sering memakan korban jiwa. Kini warga berharap pihak terkait memagar bendungan tersebut agar tak kembali memakan korban jiwa. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, Anyus melaporkan.